Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bertemu dengan saya Tidak bosan-bosannya Saya menyapa Gimana kabar teman-teman semuanya Semoga semangat Dalam lindungan Allah SWT Dan diberi nikmat sehat Serta diberi kemudahan Dalam segala Aktivitas dan urusannya Hari ini kita berkesempatan Untuk menjelajah Dari ini Desa Wonoyoso Selamat datang di desa Wonoyoso Yang terletak Di sebelah tenggara dari Ibu kota kecamatan Mituruh Kurang lebih sekitar 5 km Kesebelah tenggara Atau lebih tepatnya Sebelah barat dari desa Tapen Atau sebelah Selatan dari desa Wonoyoso Dari ibu kota kabupaten Purworejo Kurang lebih ini Berjarak Sekitar 23 km Kita bisa melihat Suasana dari Desa Wonoyoso Kita mengawal langkah Dari jalan penghubung Antara desa Waru Keburusan Ke sebelah selatan Pul mentok Ini pertigaan jalan Penghubung antara Subangerjo Irontan jalan raya Dengan desa Menggulung Nah ini kita melihat Suasana dari Pasar Wonoyoso Ini ya Kebetulan karena Bukan pasaran Jadi pasarnya Tidak rame Alias sepi Dan ini merupakan Desa SD Dari SD Negeri Wonoyoso Sebelah baratnya Itu juga sudah ada Betul terbang Purusan Dan juga sumber Sebelah barat Sebelah Ratan juga sumber juga Ini kembali Kita setelah mengitari Ini adalah Balik desa Dari Desa Wonoyoso Terlihat Sebelah kiri Ini Berupa Pemukiman Dataran Nah Disini Situasi Kondisinya Seperti ini Kalau yang Sebelah kanan Berupa Persawahan Dan Ada yang Seatu dua Yang diuruk Untuk dibuat Pemukiman Atau rumah Dari desa Wonoyoso Ini Nanti Juga ada Bisa lewat Pertigaan Menuju ke Tasik Matu Menuju Gobit Juga bisa Lanjut Kita Melakukan Perjalanan Disini Banyak sekali Aktifitas Dari Para Petani Yang sedang Mereka Mengolah Dari Padinya Rata-rata Ini Bapak-bapak Mendaud Kemudian Nanti Akan Dilanjutkan Dengan Tanam Padi Oleh Ibu-ibunya Setelah Ini Sudah Mulai Musim Tandur Sebelah Kiri Kita Bisa Melihat Banyak Sekali Vegetasi Berupa Jalan Menuju Tengah Sawah Untuk Memperlancar Ini Lalu Lintas Untuk Mengangkut Hasil Bumi Hasil Panen Supaya Enggak Manggul Nyalak Enggak Begitu Jauh Disini Vegetasinya Berupa Banyak Juga Kelapa Cikal Cikal Pisang Kemudian Tetean Sebagai Pembatas Ini Sangat Mendominasi Kemudian Juga Disini Ini Ada Rumah Baru Pakar Stainless Keren Ini Juga Kita Melihat Terlihat Ibu Sedang Makan Habis Tandur Alias Tanam Padi Kita Menuju Ke Arah Timur Disini Juga Juga Banyak Pekarangan Kosong Yang Belum Di Rumah Jadi Ini Recommended Buat Teman Teman Semuanya Yang Belum Mempunyai Rumah Misalkan Disini Dijual Karena Banyak Pekarangan Kosong Bisa Tinggal Disini Ya Suasanya Juga Sangat Shadu Ya Karena Belum Itu Rame Untuk Memenuhi Kebutuhan Juga Ada Ini Itu Jalan Pertikan Menuju Ke Covid Pasanya Juga Masa Sepi Shadu Juga Untuk Beli Apa Ada Di Pasar Wano Yosa Kemudian Sebelah Kiri Kita Melok Lurus Menuju Ketapen Kiri Kita Melihat Ada Kolam Ikan Lele Sepertinya Saya Melihat Airnya Juga Tidak Begitu Bersih Biasanya Kan Untuk Lele Kalau Biasanya Nilai Tidak Mengeluarkan Apa Itu Ini Jalan Terakhir Dari Desa Ini Wano Yoso Kita Belok Ke Harah Kanan Melunjuk Pol Mentok Sampai Ke Desa Dari Wano Yoso Ini Jalannya Sangat Mulus Ini Jalan Yang Merupakan Jalan Poros Tengah Desa Dari Desa Ini Sudah Berbeda Jalan Berarti Sudah Merupakan Desa Tapen Berikutnya Kita Melaju Terus Menuju Ke Arah Barat Kembali Jalan Keliling Seperti Ini Ya Disini Agak Serupa Dengan Tapen Ya Cuman Mungkin Di Pohonnya Lebih Rindang Lebih Teduh Di Tapen Sini Sudah Agak Sedikit Ini Tidak Se Apa Namanya Serimbun Disana Disini Saya Enggak Bisa Melihat Jalan Yang Bisa Dibilang Enggak Bagus Semuanya Sudah Dicor Beton Jadi Ini Kalau Untuk Sepeda Anak Anak Kecil Ini Nyaman Alias Syahdu Kiri Kita Ini Berupa Parit Kalau Enggak Itu Orang Di Dara Saya Nyebutnya Oloran Kita Kalau Ke kiri Ke arah Jalan Raya Ke arah Utara Terbis Ini Kita Masih Menuju Ke arah Barat Suasana Disini Ini Pagi Sampai Agak Siang Ini Tanah Matahari Belum Bisa Sampai Menembus Ya Karena Saking Rindang Pohonan Jadi Sejuk Lanjut Ya Bagi Teman-teman Yang Belum Pernah Kesini Coba Segera Bisa Main Untuk Sepedaan Karena Ini Lingkungannya Bagus Saya Seneng Jalannya Alas Semuanya Bisa Ngebut Terek Terek Kalau Sepi Lo Rame Hati Hati Terpuka Saulah Disini Lihat Suasana Desa Ini Masjid Masjid Dari Ini Monoyoso Dengan Arsitektur Yang Eksentrik Berbeda Dari Lain Dari Yang Lain Masjid Terlihat Disini Ada Pohon Papringan Terus Disini Ada Tosa Garbo Garbo Terawat Ini Kemungkinan Siskamling Disini Masih Jalan Dengan Bagusnya Depan Ada Ibu Sedang Menunggu Mau Kondangan Ini Mungkin Juga Ini Malam Ada Tiang Tiang Listrik Menunjukkan Bahwasannya Ini Malam Juga Kemungkinan Terang Tidak Begitu Istilah Peteng Dilanjutkan Dilanjutkan Di depan Sudah Kelihatan Juga Jalan Raya Jalan Jalan Raya Kembali Lagi Ketadi Dan Ini Kita Akan Melanjutkan Lagi Jalan Jalannya Menuju Ini Terbisan Yang Sebelah Utara Terbisan Sebelah Utara Ini Lingkungan Seperti ini Karena Terbis Tidak Banyak Rumah Yang Menghadap Ke Arah Terbis Lebih Banyak Yang Menghadap Ke Arah Desa Sana Ya Kemungkinan Dulu Sini Belum Ada Jalan Sehingga Dulu Lingkungannya Belum Apa Namanya Nyaman Untuk Tinggal Sekarang Wah Ini Jalan Seperti Ini Enak Ini Menghadap Sana Melihat Pemandangan Alam Melihat Suasana Dari Lingkungan View Yang Perfect Sekali Lanjut Menuju Ke Arah Timur Disini Didominasi Terbis Ini Didominasi Oleh Ini Loh Pohon Pohon Sikal Pohon Pohon Kelapa 1 2 Ada Pohon Paberingan Alias Pohon Bambu Dan Di Depan Ini Ada Pertigaan Menuju Ke Arah Makam Dulu Saya Pernah Kau Sana Dan Akhirnya Kesansar Akhirnya Tanya Orang Oh Itu Makam Kita Balet Kemudian Disini Juga Ada Beberapa Semak Belukar Ya Ini Itu Rumah Rumah Tidak Menghadap Utara Malam Selatan Ada Juga Ini Penerangan Lumayan Satu Karena Ini Diterbisan Jadi Banyak Sekali Pohon Kelapa Yang Doyong Alias Condong Menuju Ke Arah Utara Karena Pencahaya Sinala Ini Ada Pencahayaan Apa Namanya Togor Alias Tiang Listrik Teng Ada Anak Anak Sedang Ngomong Adiknya Dan Ada Barulah Itu Tadi Ternyanya Sudah Kita Tanya Kemungkinan Habis Daud Untuk Tanam Yang Sebelah Selatan Ini Kanan Kiri Ini Belumbang Kayak Rawah Ini Darupada Rumah Langsung Jejer Terpis Rumah Mewah Mempet Sawah Jalan Baru Saya Mau Pengen Situ Kayaknya Mau Cari Jalan Pol Mentok Ajalah Supaya Tambah Pengalaman Maksudnya Ini Kalau Kekiri Ini Kemudian Jatuh Ke Waru Itu Tapi Kalau Ketemu Pengen Langsung Nyebrang Sini Kalau Ke Timur Masih Wilayah Dari Konoyoso Tapi Saya Kemarin Bingung Belok Ke Arah Kekiri Jadi Gak Bapa Pada Karena Belum Tahu Dan Ini Juga Ada Oloran Parit Parit Untuk Menyodet Dari Air Yang Disawa Supaya Bisa Telingkas Oke Teman Teman Kiranya Dari Kita Cukup Sekian Semoga Tayangan Video Ini Bisa Menambah Wawasan Bagi Teman Teman Semuanya Yang Belum Pernah Disawa Mengalaman Bisa Jalan Jalan Saya Melihat Suasana Terbaru Dari Desa Wanoyoso Banyak Tutur Kata Yang Perkenan Saya Mohon Maaf Yang Setur Terus Saya Akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ciao Arriveder Sampai Coba Lagi Di Video Selanjutnya